model tidak sampai 2 jutaan sudah bisa upgrade innova rebond dpg menjadi seperti venturer eksterior dan interior terimakasih teman-teman sudah menonton kembali channel kita hidropeneda jangan kembali naman at tonton terus ini ada bang airman jadi bang interior ini udah diapain aja bang dari baru bang sebelumnya kan ini standar ya bang pertama saya lakukan pergantian di audio 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 pakai merek apa bang kalau head unitnya saya pakai Kenwood tipe 918A yang bisa untuk Airpon lupa saya oh Kenwood ini Kenwood nanti kita seri paling tinggi di Kenwood lah seri paling tinggi ya bang ya Android ini bang bisa apa ya Android 918A ya kalau nggak salah saya 918A nah ini jahit apanya di Adijok kalau kita lihat jahitannya rapi nanti kita kita tampilkan detailnya rapi warna coklat abang kenapa juga warna coklat abang suka abang makan coklat ya karena kayaknya apa ya soft kalau coklat tuh soft interior menggunakan blackwood kombinasinya black piano hasil glowing lah kalau hasil glowing dan white look kombinasinya blackwood dengan black piano jadi ini nggak kelihatan norak tapi lebih kelihatan elegan black piano nya bagian mana aja sama blackwood nya bagian mana aja ini makan biaya sekitar satu lapan lah kalau satu paket satu juta 800 untuk full interior sama grill depan bawah atas bawah tapi kalau grill depan aja satuan itu interior satu juta 500 untuk grill itu kena 600 itu kalau satuan tapi kalau hitung satu paket 18 ya bang gitu jadi untuk hasil garansi kalau misalnya ada kendala masih bisa ulang nggak apa-apa biar kami capek ya kan untuk apa bang luar 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 saya nggak ada pergantian gantian paling handle handle chrome handle chrome venturer grill juga udah dibuat apa namanya dibuat black piano jadi kelihatan seperti venturer jadi budget nggak sampai 2 juta udah mirip venturer dalamnya malah lebih mewah lagi daripada venturer karena kalau venturer itu kan dia cuman menggunakan aksen dan wood yang di dashboard warna coklat sama black piano black piano sama wood berwarna coklat bedanya hanya di sini aja di tempat makan yang di seat belakang ini cut and seat yang di belakang ada tempat makan ya bang ini kalau makan kita paling pakai tangan pakai piring nasi bungkus namanya beli di apa nasi padang bundokan doang tapi belinya bayar baru untuk interior apalagi yang udah diganti bang baru belum ada masih itu aja lah jadi untuk rencana bang apalagi ini kan udah interior udah sound audio udah grill udah rencana apalagi nih bang ini kedepannya belum ada karena udah kayaknya udah habis lah ini aja paling nanti kalau ada rejeki ganti kaki-kaki pelak lah amin 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 ganti kaki-kaki pelak sama kaki kita sendiri ini kalau boleh tau bang bang tau dari mananya di hydropen ini kok bisa abang tau gitu oh rupanya hydropen muncul juga rupanya di muka bumi ini tadinya dikasih tau sama adek jadi dulunya kan di jalan tuasan ya iya dulu kami di jalan tuasan dulu di tuasan jadi pindah kesini ke pancing dua karena di tuasan dulu kan kompleks jadi debu ataupun uap itu lari ke kompleks semua jadi kami kena marah pindah lah kami kesini pancing dua gitu akhirnya disinilah lumayan hasilnya jadi hasilnya cuman bang kira-kira lumayan lah lumayan apa ini bang di atas rata-rata kalau dari 100 itu nilai berapa itu bang nilai 9 kalau nanti nilai 100 berarti udah sama sama pabrik iya kalau 100 sama-sama kayak pabrik nanti pabrikan nanti jadi suruh tutup pabrikan tutup pabrikan Toyota Honda semua pindah ke hydropen jadi lebih murah disini iya lebih murah dan kita juga kenapa kita lebih murah karena kita itu adalah supplier langsung dari pabrik tanpa ada tangan tanpa ada pihak kedua jadi kita langsung yang ngerjain ini dan bahan juga langsung drop out ke hydropen jadi bahan dari pabrik sono langsung ke hydropen gak ada melalui campur tangan orang lain lagi jadi gitu kan bang iya pokoknya the best lah the best oh iya ini knob AC knob AC ini kita pakai yang bulat ini kalau malam hidup bang bang hidup lampunya hidup kalau malam kalau siang dia gak terlalu nampak karena kan kalah dengan cahaya matahari dengan cahaya hati ini cahaya bundokan doang ini udah kita ganti knob yang model bulat dia lebih minimalis ya bang daripada pakai kompor gas rinai yang pakai kompor gas itu kayak mana bang udah disimpan udah bang simpan tadi ya jadi yang kompor gas itu kita ganti kayak kompor gas apa itu mesin apa ya kompor gas rinai itu kita ganti dengan yang model bulat lebih bagus lah ya kalau kita lihat lebih minimalis apalagi malam kalau malam udah coba malam ya lampunya ada ya bang actionnya bulat jadi kalau kita foto dia lebih kelihatan paten lah karena yang di kenop AC bulat ini dia ada ornamen akriliknya nah jadi dia menimbulkan cahaya lingkaran biru lingkaran biru jadi kelihatan lebih soft dan soft and drink ini speedometer katanya mau diganti bang iya nanti rencana kalau ada rejeki lagi mau saya ganti pakai yang speedy speedy dari tapi tetap saya beli dari hydropoint karena kita mitra speedy itu ada sepandu dia kalau kalian gak percaya tanya aja sama speedy di medan itu dimana udah famous dia udah famous jadi speedometer nanti diganti next pelan-pelan lah namanya modip jadi buat teman-teman yang mau upgrade Innova Reborn tipe G karena kan kalau beli Venturer bedanya jauh hampir 100 jutaan kalau gak salah ya iya jauh hampir 100 juta ini bagi teman-teman yang gak mau repot ya udah upgrade aja Innova Reborn yang tipe G jadi menjadi seperti Venturer paling kalau ditotalkan sekitar hampir 20 jutaan lah kalau misalnya upgrade exterior dan interior sama seperti Venturer kan gak nyampe 100 lebih hemat nonton dalamnya sama semua tapi kalau gak mau capek tapi kalau mau simple ya udah beli Venturer aja gitu oke teman-teman jadi ginilah perbincangan kami dengan bang bang Ermen iya nah nanti lain waktu bang abang jangan lupa kemari lagi bang siap kayaknya masih ada lagi lah nanti di video abang gak kemari kalau misalnya cocok hasilnya bagus rekomendasikan sama teman-teman the best lah bang the best jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen channel kita buat teman-teman yang sudah menonton di luar kota maupun dalam kota terima kasih banyak sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan follow instagram kita hydropenmedan sampai ketemu lagi oke thank you thank you Terima kasih.